Kisah para pendekar Pulau S, Jilib 30. Dari tempat dia rebah, Chin Leong memperhatikan perkelahian itu dan dia pun dapat melihat bahwa kalau hanya satu lawan satu, ilmu silat tangan kosong yang diserai ilmu totokan lihai dari Liu Buwe itu akan mampu menandingi cakar baja dari si kumis tebal. Akan tetapi di situ masih ada empat orang suhen gadis itu yang dia tahu setiap saat dapat turun tangan membantu si kumis. Maka dia amat mengkhawatirkan keselamatan gadis yang mempertahankan nyawanya dan membelanya mati-matian itu. Chin Leong kembali mengerahkan tenaga singkangnya, namun tetap saja jalan darahnya belum pulih dan tenaga singkangnya tidak mau timbul, hanya dia mampu menggerakkan tubuhnya agak lebih kuat daripada tadi. Betapapun juga, dengan kekuatan otot biasa, tidak mungkin melepaskan diri dari belenggu kaki tangan itu dan ini berarti bahwa dia tidak akan mampu melindungi diri sendiri, apalagi membantu Liu Buwe. E. Nona, bebaskan totokanku tiba-tiba dia berseru karena kiranya hanya Nona itu yang akan mampu membebaskannya. Sekali terbebas, tak sukar baginya untuk mematahkan belenggu dan menghajar lima orang toko heng jiao pang itu. Liu Buwe yang sedang berkelahi mati-matian melawan tewe asuh hengnya, mendengar teriakan ini dan teringatlah ia bahwa pria yang dicintanya itu terancam bahaya maut dan hanya akan selamat kalau totokan yang membuatnya tidak berdaya itu dibebaskan. Ia pun tahu akan kesaktian pemuda itu dan dapat menduga bahwa sekali totokannya dibebaskan, pemuda itu akan mampu melepaskan diri dari belenggu dan sekali terlepas, lima orang suhengnya ini bukanlah lawannya. Maka ia pun cepat mengelak dari sambaran cakar besi tewe asuh hengnya yang agaknya sudah marah sekali kepadanya karena telah mengirim serangan maut yang bermaksud merobohkan dan menewaskan itu. Lalu, cepat sekali Liu Buwe meloncat ke samping, ke arah pembaringan di mana Qin Liu ngerebah dengan maksud untuk membebaskan totokannya atas diri pemuda itu. Tapi, empat orang suhengnya yang sudah tahu akan maksudnya, cepat menubruknya dari kanan-kiri sebelum ia sempat mendekati Qin Liang. Delapan buah cakar baja menyerangnya dan tentu saja Liu Buwe tidak dapat melawan serangan empat orang ini sehingga kedua lengannya telah kena di cena keram. Lepaskan aku. Ketarat. Lepaskan aku teriaknya dan merontas sehingga kuku-kuku baja itu merobek baju dan kulit lengannya sehingga berdarah. Akan tetapi empat orang itu tidak mau melepaskannya dan pada saat itu, si kumis tebal yang agaknya sudah marah dan benci sekali kepada semua yang bukan saja menolak cintanya akan tetapi kini malah mencinta dan melindungi musuh besar Reng Jiao Pang, agaknya sudah tidak dapat menahan panasnya hati lagi. Pada saat itu dia menubruk sambil menggerakkan kedua cakar bajanya. Kret. Kret cakar baja yang runcing itu telah mencengkeram tengkuk dan tunggung Liu Buwe. Aih Liu Buwe menjerit saking nyerinya ketika kuku-kuku baja yang tajam itu menusuk kulit dagingnya. Melihat ini, empat orang suhengnya yang lain melepaskannya dan tewe asuhengnya, si kumis tebal itu, agaknya juga terkejut sendiri melihat betapa dia telah mencengkeram tubuh sumoinya yang tadinya pernah dicintanya. Maklum bahwa dia telah membunuh sumoinya, kemarahannya lalu ditumpahkan kepada Chin Leong. Dia mengangkat tubuh sumoinya yang telah tak berdaya itu ke atas kepalanya, dengan masih mencengkeram tengkuk dan tunggung, lalu dilontarkannya tubuh sumoinya itu dengan penuh geram ke arah Chin Leong yang rebah di atas pembaringan. Nih, ambillah sebelum engkau kucincang bentaknya. Beruk. Tubuh Liu Buwe yang sudah lungulai itu menimpa Chin Leong di atas pembaringan dan nipan ini pun runtuh terguling. Tentu saja tubuh pemuda itu terbawa pula, terguling di atas lantai dalam keadaan menelungkup. Dengan wajah beringas dan pandang mati bengis, lima orang itu kini menghampiri Chin Leong dengan cepat, seolah-olah mereka hendak berlomba membunuh atau menyiksa musuh besar yang sudah tidak berdaya, rebah menelungkup dengan kaki tangan terbelanggu dan tubuh tertotok itu. Tubuh Liu Buwe juga terlempar sampai ke sudut ruangan di mana ia menggeletak mandi darah, tidak mampu bergerak lagi. Jangan bunuh dia terlalu cepat si kumis tebal memperingatkan para sutenya. Musuh besar ini amat dibencinya dan sudah mendatangkan banyak sekali kerugian. Bukan hanya kematian suhu mereka, akan tetapi juga kematian empat orang anak buah, bahkan kini matinya Liu Buwe juga dia timpakan kepada pemuda yang amat dibencinya itu. Para sutenya mengerti dan setuju, maka mereka menubruk dengan maksud mencengkeram dan menyiksa musuh besar itu agar mati perlahan-lahan dan mengalami penderitaan yang amat hebat. Akan tetapi, pada saat mereka berlima menubruk ke arah tubuh yang menelungkup tak berdaya itu, tiba-tiba terdengar suara lengkin nyaring dari mulut Chin Leong. Tubuhnya yang menelungkup itu tiba-tiba saja bergerak, membalik dan kedua tangannya yang tadinya terbelenggu itu mendadak saja bergerak. Belenggu itu terlepas dan kedua tangannya mendorong dengan kekuatan yang dasyat, juga belenggu pada kedua kakinya putus semua pada saat itu juga. Belaar. Hebat bukan main tenaga yang keluar dari kedua telapak tangan pemuda itu, seperti ada kilat meledak dan akibatnya, lima orang yang tadi menubruknya itu terlempar dan terjengkang semua, lalu terbanting keras ke atas lantai. Seketika itu dua orang di antara mereka tidak mampu bergerak lagi karena kepala mereka pecah. Mereka berdua inilah yang paling dekat dan langsung menerima hantaman kedua tangan Chin Leong. Tiga orang yang lain hanya kena disambar hawa pukulan saja, akan tetapi hal itu cukup membuat mereka terjengkang dan terbanting keras. Mereka masih dapat bangkit dengan kepala pening dan muka mereka pucat, metel, terbelalak saking kagetnya. Sama sekali mereka tidak mengetahui bahwa ketika tubuh Chin Leong terlempar dari atas dipantadi dan jatuh menelungkup di atas lantai, pada saat itu Chin Leong dapat meminjam tenaga inti bumi, dengan ilmu Chin Leong Hokte dia dapat menggerakkan hawa sakti dari pusarnya dan seketika jalan darahnya pulih kembali diterjang oleh hawa Sinkang yang berputar dari pusar. Maka, saat para pengeroyuknya menubruk, dengan Chin Leong Chiang Hoat dia menyambut dan karena Sinkangnya masih sedang penuh-penuhnya menguasai kedua lengannya, maka tentu saja lima orang musuh itu tidak kuat menahan, bahkan yang terkena hantaman langsung seketika mati dengan kepala pecah sedangkan yang lain, termasuk Sikumis tebal, terguncang hebat sehingga ketika mereka bangkit lagi, mereka merasa kepala mereka pening. Chin Leong sudah bangkit dan pertama kali yang dilakukannya adalah meloncat ke dekat tubuh Liu Buwe, berlutut dan memeriksa gadis itu. Dia tidak mempedulikan akibat sambutannya terhadap lima orang pengeroyok itu. Dia melihat betapa punggung dan tengkuk gadis itu luka-luka, demikian pula kedua lengannya, terkena cakar-cakar baja yang mengandung racun. Cepat dia menotok beberapa jalan darah untuk menghentikan jalannya racun ke jantung, dan menotok jalan darah untuk mengurangi rasa nyeri. Pada saat itu, Sikumis dan dua orang sutenya melihat kesempatan baik selagi pemuda itu memeriksa dan mengobati Liu Buwe. Dua orang sute Sikumis tebal sudah menubruk dari kanan-kiri. Chin Leong maklum bahwa dirinya diserang oleh dua orang dari kanan-kiri. Maka ia pun dengan hati-hati menurunkan lagi tubuh Liu Buwe dan secepat kilat membalik, kedua tangannya menyambut dengan dorongan, menyambut dua orang yang menyerangnya. Des! Des! Dua orang itu tidak sempat mengeluarkan teriakan lagi karena tubuh mereka terlempar ke atas dan sudah putus nyawanya sebelum tubuh mereka itu terbanting ke atas lantai. Melihat ini, Sikumis tebal terbelalak dan dia pun meloncat, menjauhkan diri dan hendak lari dari ruangan itu. Pengecut Chin Leong memaki dan dia pun mengejar. Akan tetapi Sikumis tebal sudah berteriak memanggil anak buahnya, maka begitu tiba di luar ruangan itu, Chin Leong sudah dikepung oleh sisa anak buah Heng Jiao Pang yang jumlahnya masih ada hampir 30 orang. Mereka semua mempergunakan cakar Garuda pada tangan mereka. Dengan dipimpin oleh Sikumis tebal, mereka menyerbu dan mengeroyok Chin Leong dengan mati-matian. Karena mereka semua tahu bahwa pemuda itu adalah musuh besar, pembunuh mendiang Eng Jiao Siawong, bahkan kini Sikumis tebal berteriak-teriak memberitahukan bahwa empat orang sutenya dan semuanya juga sudah tewas di tangan musuh ini, maka semua anggota mengeroyok mati-matian untuk membalas dendam. Sikumis tebal sendiri pun selain memberi komando, ikut pula mengeroyok, mengerahkan seluruh tenaganya karena sekarang merupakan pengeroyokan dan harapan terakhir baginya, karena itu harus berhasil. Akan tetapi, Panglima Muda Putra Pendekar Naga Sakti Gulun Pasir itu memang hebat sekali kepandainya. Chin Leong juga sudah marah dan juga dia melihat kenyataan betapa kejam dan jahatnya gerombolan ini, maka dia sudah mengambil keputusan untuk membasmi mereka sampai ke akar-akarnya. Kini dia tidak ragu-ragu lagi dan dia mengerahkan singkangnya, memainkan Chin Leong Chi yang hoat dan tentu saja anak buah gerombolan itu merupakan makanan yang amat lunak bagi ilmu silatnya yang amat ampuh dan tenaganya yang mukjijat itu. Setiap kali dah menyerang, tiga-empat orang roboh dan tewas seketika sehingga tanpa memakan waktu lagi, para pengeroyok itu roboh berturut-turut dan akhirnya habislah mereka. Tempat itu penuh dengan mayat yang malang melintang dan tumpang tinggi. Hanya tinggal si kumis tebal seorang saja yang belum roboh karena melihat kehebatan lawan tadi, dia menyingkir ke belakang anak buahnya dan memberi komando saja. Melihat betapa semua anak buahnya roboh, si kumis ini menjadi ketakutan dan dia membalikan tubuhnya untuk melarikan diri dari tempat itu. Namun, nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu musuh besar itu telah berada di depannya, menghadang dengan berdiri tegak dan sepasang mata pemuda itu mencorong seperti mati seekor naga sakti. Karena tidak melihat jalan lain untuk melarikan diri, si kumis tebal menjadi nekat. Hai It. Dia menyerbu dengan ganas, kedua tangannya membentuk cakar Garuda dan tubuhnya meloncat ke atas lalu melayang turun, persis bagaikan seekor burung Garuda yang terbang turun menyambar seekor kelinci. Namun, yang diserangnya sama sekali tidak mengelak atau menangkis, bahkan Chin Leong juga mengulur kedua lengannya dan kedua tangannya menyambut cengkeraman lawan. Plak! Plak! Kedua tangan itu bertemu. Secepat kilat Chin Leong mengerahkan singkang pada jari-jari tangannya, lalu dia membuat gerakan mematahkan. Krek! Krek! Si kumis tebal menjerit mengerikan dan tubuhnya terkulai, akan tetapi kedua cakar Garuda itu tertinggal dalam genggaman tangan Chin Leong karena kedua pergelangan tangannya patah tulangnya, kemudian putus sama sekali berikut daging, otot dan kulitnya karena Chin Leong membuat gerakan mematahkan dengan kekuatan yang amat dasyat. Kedua lengan itu buntung sebatas pergelangan tangan dan darah munkrat-munkrat. Si kumis tebal itu masih belum pingsan, melolong-lolong karena nyerinya sambil berlutut dan memandang kepada kedua lengannya yang buntung sambil menangis. Chin Leong membalikkan kedua cakar itu, kemudian menghantamkan kedua senjata itu ke arah pemiliknya. Krek! Krek! Si kumis roboh terjengkang dan kedua cakar Garuda itu telah menancap dalam-dalam dikerongkongannya dan dadanya. Agaknya ketika menyerang tadi, Chin Leong teringat akan apa yang dilakukan orang ini kepada Liu Buie. Sejenak Chin Leong memandang tubuh lawan yang sudah tak dapat bergerak, kemudian dia meloncat masuk kembali ke dalam ruangan belakang. Liu Buie yang sudah membuka kedua matanya itu, nampak tersenyum ketika melihat siapa yang berlutut di dekatnya. Apalagi ketika Chin Leong mengangkat tubuh atasnya dan memangkunya, sinar matanya berseri gembira. Mereka, mereka lewas semua tanyanya lirih. Chin Leong mengangguk. Koma aku, aku akan mati, ah, bagaimana aku nanti dapat menemui ayah di alam baka. Melihat kesedihan gadis itu, Chin Leong jadi terharu. Bagaimanapun juga, gadis ini telah menyelamatkan nyawanya dan kini gadis ini kehilangan segala galanya. Mula-mula dia kehilangan ayahnya, lalu kehilangan para suhengnya dan anak buahnya, dan kini akan kehilangan nyawanya pula. Semua gara-gara dia. Dan gadis itu merasa takut untuk bertemu dengan ayahnya yang sudah meninggal lebih dahulu karena dia merasa telah mengkhianati yang jauh pang. Nona, kau, maafkanlah aku, katanya lirih. Alis yang berkerut itu cerah kembali. Ahaha, tidak apa. Akanku hadapi dia, biar di alam baka sekalipun, karena dialah yang bersalah, anak buahnya yang jahat. Tai Hiap, engkau, engkau tidak benci kepadaku? Chin Leong terbelalak memandang wajah yang cantik itu. Benci? Ah, bagaimana dia dapat membenci gadis seperti ini? Tidak, Nona. Aku, sama sekali tidak benci kepadamu, aku bahkan, suka sekali kepadamu. Chin Leong lalu mempererat dekapannya seolah-olah hendak membuktikan kata-katanya karena memang sesungguhnya tumbuh suatu perasaan sayang dan suka sekali dalam hatinya terhadap gadis yang malang nasibnya ini. Wajah itu berseri-seri dan sepasang metu itu bekilat. Ayuh, terima kasih, Tai Hiap, kata-katamu itu akan menjadi sinar terang yang mengantarku ke alam sana, terima kasih, aku sungguh cinta padamu, kau Tai Hiap, sungguh. Chin Leong semakin terharu, dan seperti ada dorongan yang amat kuat dia mendekatkan mukanya. Liok Buwe, kau, kau gadis yang malang. Dan dia pun lalu menempelkan bibirnya pada mulut itu. Seperti tersentak kaget tubuh gadis itu mengejang, mulutnya terbuka dan Chin Leong lalu menciumnya dengan sepenuh hatinya, dengan sepenuh rasa sayangnya. Ketika dia melepaskan ciumannya dan memandang, wajah itu pucat sekali, akan tetapi berseri dan air metu mengalir di kedua pipinya yang pucat. Koma terima kasih, aku cinta padamu, terima kasih, dan kepala itu terkulai, matanya terpejam dan napasnya putus. Gadis itu sudah menghembuskan napas terakhir dengan senyum di mulut. Chin Leong tahu bahwa gadis yang di pangkunya itu telah meninggal dunia. Hal ini terasa begitu menusup perasaan hatinya, membuatnya merasa kesepian dan kehilangan. Dia mendekat kepala itu dengan eratnya, memandangi wajahnya, menciuminya dengan air metu berlinang. Terasa sekali olehnya betapa dia membutuhkan liuk buwe, betapa dia membutuhkan wanita, membutuhkan kasih sayang wanita, membutuhkan cinta kasih wanita. Dia merasa seperti setangkai bunga kekeringan, sebatang pohon kehasan. Buwe moi, ah, buwe moi, keluhnya, akan tetapi ketika dia memejamkan matanya, terbayanglah wajah sumahwi dan hatinya menjadi semakin berduka. Tidak dapat disangka lagi bahwa telah menjadi pembawaan manusia, betapa pria dan wanita saling membutuhkan dan keduanya diciptakan seolah-olah memang sudah harus saling mengisi. Wanita selalu mendambakan kasih sayang pria dan rasanya tak lengkap hidupnya tanpa adanya pria yang menyayangnya, melindunginya dan memanjakannya, membutuhkan dan mementingkan dirinya. Di lain pihak, bagi seorang pria, kebutuhan akan adanya seorang wanita dalam hidupnya adalah mutlak. Dia selalu membutuhkan kasih sayang wanita, membutuhkan getaran dalam cinta kasih seorang wanita yang nampak dalam pandang matanya, dalam senyumnya, dalam suaranya dan dalam sentuhannya. Tanpa adanya seorang wanita yang menyayanginya seperti itu, seorang pria akan selalu merasa kehasan dan kekeringan, akan selalu merasa betapa hampa hidupnya. Pria dan wanita memang merupakan dua unsur yang saling mengisi, saling melengkapi dan bersatunya kedua unsur imdan yang inilah yang menciptakan kehidupan, keendahan, dan keserasian, seperti matahari dengan bumi. Adanya yang satu tanpa adanya yang kedua adalah pincang, janggal, dan tidak lengkap. Dan ketimpangan ini, kesepian dan ketidaklengkapan ini mulai terasa mengganggu batin Chin Leong semenjak dia gagal dalam hubungan cinta kasihnya dengan wanita. Pertama dengan seorang pendekar wanita yang bernama Bu Chi Sian, kemudian kedua kalinya dengan Sumahui dan kegagalan yang kedua kalinya ini lebih parah. Tidak saja Sumahui memutuskan hubungan itu dengan tiba-tiba, bahkan ia kemudian mendengar bahwa pemutusan hubungan itu ditambah lagi dengan sebuah fitnah yang sangat menyakitkan hatinya, yaitu bahwa dia dituduh memperkosa Sumahui. Chin Leong mengubur jenazah Liu Buwe dengan kedukaan yang mendalam, kemudian dia melapor kepada kota yang berdekatan, kepada komandan kota itu sebagai seorang panglima muda agar komandan itu suka mengerahkan anak buahnya untuk mengurus mayat-mayat para anggota gerombolan Eng Jiao Pang. Dia sendiri lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Tian Chin untuk mencari Sumahui. Biarpun dia seorang pendekar sakti yang sudah biasa menghadapi hal-hal yang menegangkan bahkan ancaman-ancaman nyawa sehingga batinnya tergembeleng dan dia memiliki ketabahan yang jarang dimiliki pendekar lain, namun ketika dia memasuki pekarangan rumah keluarga Sumah, jantungnya tetap saja berdebar tegang dan hatinya tidak urung merasa gelisah sekali. Dia telah mendengar dari orang tuanya betapa mereka telah mengalami penghinaan dari keluarga ini, bahkan hampir saja orang tuanya bentrok dengan keluarga ini. Dan dia mendengar pula betapa dia telah difitnah, dituduh telah memperkosa Sumahui. Hal inilah yang harus dibereskannya dan dibikin terang. Kalau toh keluarga Sumah hendak menolak pinangannya terhadap Sumahui, hal itu adalah hak mereka. Akan tetapi kalau mereka hendak menjatuhkan fitnah bahwa dia telah memperkosa Sumahui, hal ini tidak boleh dibiarkan saja dan dia harus menerangkan persoalan yang amat gawat ini. Di sepanjang perjalanannya menuju ke Tianjin, tiada hentinya merenungkan fitnah yang amat aneh itu. Kiranya, keluarga seperti itu, keturunan langsung dari pendekar super sakti, keluarga pulau es yang terkenal itu, tidak mungkin menjatuhkan fitnah sebarangan saja, apalagi fitnah berupa kejahatan perkosaan. Akan tetapi, mungkinkah seorang darah seperti Sumahui itu berani atau sudi membohong? Kalau Sumahui tidak benar-benar menjadi korban perkosaan, apa artinya menuduh dia memperkosa? Benarkah gadis itu menjadi korban perkosaan? Ataukah Sumahui sengaja berpura-pura dengan pamrih lain dibalik itu? Pamrih yang bagaimana? Kalau benar terjadi peristiwa laknat itu, siapa orangnya yang akan dapat memperkosa seorang darah seperti Sumahui? Akan tetapi dia lalu teringat kepada Jaihawe Asyawoke. Datuk sesat itu pun pernah hampir dapat memperkosa Sumahui kalau saja dia tidak muncul di saat yang tepat. Pendeknya, apapun yang terjadi, dia harus menemui Sumahui, menemui keluarga Sumah untuk menerangkan semua persoalan dan untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selalu mengganggu pikirannya itu. Pada waktu pelayan mempersilahkannya duduk di ruangan tamu sementara pelayan itu melaporkan kepada tuan rumah, Chin Leong duduk dengan hati berdebar tegang. Apa yang harus dikatakannya kepada Sumah Kianli dan istrinya kalau mereka keluar menemuinya? Rasanya tidak patut kalau begitu datang dia langsung bicara tentang hal yang merupakan aib bagi keluarga itu. Lalu, apa yang harus dikatakannya? Bagaimana kalau begitu muncul? Suami istri sakti itu langsung menyerangnya. Haruskah dia melawan? Akan tetapi dia teringat bahwa kini Sumahui sudah menikah. Ah, itulah yang dapat dijadikannya alasan. Dia datang untuk mengaturkan selamat atas pernikahan itu. Langkah kaki tegap yang menuju ke ruangan tamu itu terdengar demikian kerasnya oleh Chin Leong, menyaingi degup jantungnya. Dia sudah berdiri ketika daun pintu kamar tamu yang menembus keruangan dalam terbuka dan muncullah seorang laki-laki setengah tua gagah perkasa yang bukan lain adalah Sumah Kianli. Sudah kurang lebih empat tahun dia tidak bertemu dengan pendekar ini dan nampak oleh Chin Leong betapa waktu empat tahun itu menambah usia Seng pendekar seperti sepuluh tahun saja. Pendekar itu nampak jauh lebih tua, rambutnya sudah hampir putih semua dan banyak garis-garis prihatin menghias mukanya, menjadi keriput-keriput mendalam. Matanya yang lebar itu masih tenang seperti dulu, juga masih tajam, tetapi ada bayangan duka dibalik ketenangannya. Dan pada saat itu, sepasang matu itu terbelalak membayangkan kekagetan sehingga mengherankan hati Chin Leong yang sudah cepat menjura dengan sikap hormat. Kau Chin Leong kata pendekar itu dengan suara jelas membayangkan rasa kaget melihat pemuda itu yang agaknya sama sekali tidak disangkanya akan muncul di kamar tamunya. Engkau, datang, dengan maksud apakah? Memang sejak dari pertemuan dengan ayah bundanya, Chin Leong sudah membawa ganjalan hati. Ayah bundanya telah mengalami penghinaan dari keluarga ini, mungkin juga penghinaan itu berlangsung di dalam ruangan tamu ini. Akan tetapi dia datang bukan untuk melampiaskan perasaan marah dan penasaran itu, melainkan untuk menjernihkan segala kekeruhan dan menerangkan semua kegelapan dalam perkara itu. Maka dia masih bersabar walaupun alisnya berkerut dan pandang matanya berkilat. Lociampua, maafkanlah kalau kedatangan saya ini mengganggu. Saya datang untuk mengaturkan selamat atas pernikahan di Bisumahui. Sayang saya sedang bertugas sehingga tak dapat menghadiri pesta pernikahan itu. Juga saya menyampaikan ucapan selamat dari ayah dan ibu. Chin Leong sengaja menyebut Lociampua agar tidak menonjolkan hubungan keluarga di antara mereka, akan tetapi dia tetap menyebut bibi kepada Sumahui mengingat bahwa gadis itu telah menikah dan tidak enaklah kalau dia tetap menyebut adik seperti biasa. Akan tetapi, ucapan selamat dari Chin Leong ini terasa seperti pisau beracun menusuk hati pendekar itu. Wajahnya sebentar merah sebentar pucat dan sepasang matanya menatap wajah Chin Leong penuh selidik. Dia pun lupa untuk mempersilahkan tamunya duduk dan mereka masih berdiri saling berhadapan. Terima kasih, jawab Sumah Kianli dengan suara lirih akibat menahan perasaan yang bergolak. Lalu apalagi keperluanmu mengunjungi kami? Kerut-merut di antara alis pemuda itu makin mendalam. Sungguh angkuh dan sombong sekali orang ini, pikirnya. Beginikah sikap putra dari mendi yang pendekar siut bersakti? Tentu saja dia tidak tahu bahwa sikap yang diperlihatkan oleh Sumah Kianli itu sungguh sama sekali bukan sikap aslinya. Pendekar ini telah mengalami musibah, seteguh-teguhnya batu karang seperti dia telah dilanda badai yang amat hebat sehingga membuat kekokohan batinnya menjadi goyah. Memang ada lagi keperluan lain, Lociampuwe. Saya datang untuk membuat jernih kekeruhan yang terjadi antara keluarga Lociampuwe dan keluarga kami. Bagus Sumah Kianli berkata tegas dan mulutnya membayangkan senyum pahit. Seorang gagah harus menghadapi segala keadaan dengan sikap gagah pula. Engkau datang karena merasa bahwa keluarga kau telah menerima penghinaan dari keluarga kami? Kau Chinleong mengangguk. Setidaknya menerima perlakuan yang tidak semestinya kami terima. Bagus kembali pendekar itu berseru. Mari kau ikut denganku, Kau Chinleong. Melihat sikap yang tegas dan kaku itu, diam-diam di dalam hati Chinleong sudah timbul penasaran dan hatinya semakin terbakar. Maka tanpa banyak cakap dia mengangguk dan mengikuti tuan rumah itu yang berjalan melalui lorong di samping rumah, menuju ke lian butnya, ruangan berlatih silat. Dia pernah mengunjungi rumah ini dan sedikit banyak sudah mengenal keadaannya, maka dia pun hanya mengikuti saja dengan hati penasaran ketika cuan rumah membawanya ke ruangan itu. Ruangan yang luas itu kosong dan keadaan amat sungi, membuat hati Chinleong menduga-duga kemana perginya anggota keluarga lainnya. Kini mereka berdiri saling berhadapan di lian butia. Aneh sekali, sumatian li kini berseri-seri memandang wajah pemuda itu. Seorang gagah akan menyelesaikan urusan dengan keruk yang gagah pula. Keluarga kau telah merasa terhina oleh keluarga ku dan sekarang engkau datang untuk membuat perhitungan, itu sudah adil sekali. Dan aku sebagai orang yang bertanggung jawab atas keluarga suma, sudah berdiri di hadapanmu, siap untuk menebus kesalahan dengan keruk yang gagah pula. Kau Chinleong, aku sudah siap, majulah sumatian li memasang kuda-kuda dengan sikap yang gagah. Chinleong terkejut dan juga marah. Sungguh sombong, pikirnya. Akan tetapi dia masih ingat bahwa sungguh hamad tidak baik menanam permusuhan dengan keluarga suma, apalagi kalau diingat bahwa ibunya masih terhitung anggota keluarga pulau ES pula. Dia datang untuk menjelaskan perkara, untuk mencari kebenaran, bukan untuk menuntut keadilan dengan membalas dendam. Akan tetapi, locian pual, kedatangan saya bukan untuk berkelahi bantahnya. Kau Chinleong, siapa yang mau berkelahi? Kita bertanding untuk membuat perhitungan yang ada. Aku tahu bahwa engkau adalah putra sinaga Sakti Gun Pasir dan engkau telah memiliki tingkat kepandayan yang setanding dengan aku, maka aku pun tidak malu untuk menandingimu. Mari, aku sudah siap. Kecuali kalau engkau seorang penakut, nah, tak perlu banyak cakap, pergilah. Locian kuat terlalu tinggi hati dan terlalu memaksa bentak Chinleong marah. Memang, majulah, orang muda anehnya, suara pendekar ini semakin gembira. Melihat betapa lawannya sudah memasang kuda-kuda, Chinleong yang tak sedih disebut pengecut itu sudah menerjang sambil mengeluarkan teriakan peringatan. Hantamannya amat kuat dan cepat, namun dengan indahnya serangan pertama itu dapat dihindarkan oleh Sumakian Li yang juga memiliki gerakan yang mantap dan kuat. Sumakian Li mengelak sambil membalas serangan dengan tidak kalah kuatnya, akan tetapi Chinleong juga dapat mengelak dengan cepat. Terjadilah serang menyerang dengan serunya dan diam-diam kedua orang pendekar tua dan muda ini saling agum akan kehebatan dan kegesitan lawan. Ilmu silat mereka berbeda sekali, dari sumber yang berlainan, akan tetapi keduanya sama kuatnya, sama indahnya dan sama mantapnya. Mungkin saja Tianli menang latihan dan menang matang, akan tetapi Chinleong yang menang muda itu tentu saja menang nafas dan menang cepat gerakannya. Lihat pukulan tiba-tiba sumakian Li berseru setelah mereka bertanding lebih dari 30 jurus dan hanya mengandalkan kecekatan mereka untuk saling mengelak dan saling membalas. Kini pendekar Pulau S itu mengerahkan tenaga Suat Im Sinkang dan menghantam dengan kecepatan yang tak mungkin dapat dielakkan lagi oleh lawan. Chinleong terkejut, mengenal pukulan ampuh yang hawanya mengandung dingin luar biasa ini. Dia sudah mendengar bahwa para pendekar Pulau S memiliki dua macam ilmu andalan, yaitu Suat Im Sinkang, tangan sakti inti salju, dan Hwi Yang Sinkang, tangan sakti inti api. Maka merasa betapa dinginnya pukulan ini, dia dapat menduga bahwa ini tentulah pukulan tenaga sakti inti salju itu. Dia pun cepat mengerahkan tenaganya dan karena maklum bahwa kekuatan lawan amatlah hebatnya, dia pun tidak mau membahayakan dirinya dan langsung saja dia menggunakan ilmu Chinleong Chi Yang Hoat dengan menggunakan tenaga inti bumi dalam pengerahan tenaga Chinleong Hok Te. Tubuhnya tiba-tiba menelungkup dan saat pukulan datang, ia pun meloncat dan menerima pukulan kedua tangan itu dengan kedua telapak tangannya sendiri. Des! Dua tenaga raksasa bertemu di tengah udara dan akibatnya, tubuh Chinleong terpental ke belakang sampai tiga tombak. Akan tetapi sebaliknya sumakian li terhuyung, mukanya menjadi pucat dan mulutnya mengeluarkan sedikit darah segar. Chinleong terkejut bukan main. Dia tidak merasa terluka walaupun tubuhnya terlempar, dan kini dia menghampiri lawannya, bermaksud untuk memeriksa kalau-kalau lawannya terluka parah. Akan tetapi, betapa kagetnya ketika kini sumakian li membentak lagi, lihat pukulan. Kali ini pukulan pendekar Pulau Es itu membawa hawa yang panas. Tahulah Chinleong bahwa pukulan ini tentulah hawe yang sinciang. Maka dia pun cepat mengumpulkan tenaga dan menerima pukulan itu dengan kedua telapak tangan. Untuk mengelakan pukulan sakti seperti itu jauh lebih berbahaya lagi. Blaar! Chinleong terlempar lagi dan terbanting keras, seluruh tubuhnya terasa panas dan dia terkejut bukan main. Akan tetapi hanya kepalanya yang terasa pening dan dia bangkit kembali, menggoyang-goyangkan kepalanya mengusir kepeningan. Ketika memandang, dia melihat lawannya masih berdiri tegak, namun tubuhnya bergoyang-goyang dan dari mulutnya mengalir darah segar lebih banyak lagi. Dan pendekar tua itu tersenyum. Bagus! Tidak memalukan engkau menjadi putera naga sakti gulun pasir dan engkau memang pantas mencuci penghinaan atas nama keluargamu. Aku tidak malu roboh di tanganmu. Mari lanjutkan dan sumatian Li sudah melangkah maju lagi walaupun terhuyung-huyung. Chinleong kebingungan. Dia tahu bahwa lawannya terluka parah. Akan tetapi, lawannya masih hendak menyerang lagi, maka terpaksa dia pun cepat memasang kuda-kuda dengan waspada karena maklum bahwa para pendekar Pulau S merupakan gudang-gudang ilmu silat tinggi yang amat hebat. Kau Chinleong, terimalah seranganku kata sumakian Li. Akan tetapi pada saat dia melangkah maju, siap menerjang, terdengar jeritanya ring. Tahan dan sesosok bayangan meluncur datang, lalu memeluknya dari belakang. Suamiku, apa yang kau lakukan ini? Ya Tuhan, engkau, engkau terluka wanita itu adalah Kim Hwee Li yang segera memapah suaminya diajak duduk di atas bangku di sudut ruangan yang luas itu. Ditangani istrinya, Chinleong tidak banyak membantah. Dia pun segera duduk bersilah di atas lantai seperti yang diminta istrinya dan Kim Hwee Li sudah menempelkan kedua tangannya ke dada suaminya. Kau Chinleong, kesinilah dan bantu aku mengobati suamiku. Cepat kata wanita itu. Chinleong cepat menghampiri. Biarpun dia bingung sekali, akan tetapi dia tidak ragu-ragu untuk cepat duduk bersilah di belakang kakek itu dan menempelkan kedua telapak tangannya ke punggung Chinleong sambil mengerahkan sin kang perlahan-lahan. Dia pun tahu care pengobaran dengan sin kang untuk menyembuhkan luka sebelah dalam tubuh orang. Setelah diobati oleh pengerahan sin kang kedua orang itu, akhirnya wajah Tianle menjadi merah kembali dan pernapasannya menjadi tenang dan pulih. Dia menarik napas berkali-kali lalu berkata, Sudah, cukuplah. Kim Hwee Li melepaskan tangannya dan diturut pula oleh Chinleong yang cepat bangkit berdiri mundur beberapa largah, menanti dengan sikap hormat. Kim Hwee Li mengajak suaminya bangkit duduk di atas bangku dan nyonya itu setelah memandang wajah suaminya dan Chinleong berganti-ganti, lalu membanting kakinya. Suamiku ini semakin tua semakin bandel dan keras kepala lalu nyonya itu menangis, mengusap air matanya dengan punggung tangan. Mengharukan sekali melihat nyonya ini menahan tangisnya seperti anak kecil yang sedih sekali. Sumakian Li kembali menghela nafas. Istriku, kenapa engkau tidak membiarkan aku mati terhormat seperti orang gagah? Apa artinya hidup akan tetapi menanggung malu dan telah melakukan kesalahan memalukan yang besar sekali terhadap keluarga kau? Aku hanya akan menjadi bahan ajakan orang saja. Kedua mata pendekar ini menjadi basah dan beberapa kali dia memejamkan mata untuk menahan runtuhnya air matanya. Dengan air mati masih menetes di sepanjang pipinya, Kim Hoi Ely bangkit berdiri dan menepuk dada, membanting kakinya. Hendak kulihat siapa orangnya yang berani mengejek suamiku. Ingin kulihat siapa berani? Siapa ia menantang-nantang seolah-olah di depannya berdiri seluruh manusia di dunia yang berani lancang mengejek suaminya yang dicintanya sepenuh hati. Diam-diam Chin Leong kagum melihat nyonya ini dan dapat merasakan besarnya cinta yang terkandung dalam dada nyonya itu terhadap suaminya. Maaf, Jiwi Locian Pual, sesungguhnya saya menjadi bingung sekali, saya datang untuk menjernihkan suasana, tetapi kiranya malah diterima salah dan kalau kedatangan saya hanya makin mengeruhkan keadaan, harap sudi memberi penjelasan dan saya bersedia untuk minta maaf, katanya merendah. Kim Hoi Ely menarik napas panjang. Duduklah, Chin Leong. Suamiku ini memang keras kepala dan keras hati pula. Dia sedang dalam keadaan sakit yang cukup parah karena guncangan batin. Dia tahu akan keadaannya itu maka agaknya menantangmu agar dia dapat mati di tanganmu. Locian Pual Chin Leong berseru terkejut sekali sambil memandang kepada Sumatian Li. Jadi itukah gerangan sebabnya mengapa pendekar itu menantangnya dan membiarkan dirinya terluka dalam pertemuan tenaga sakti? Kiranya sedang menderita sakit sehingga lemah dan mencari kesempatan tewas dalam pertandingan itu. Dia bergidik. Tanpa disadarinya hampir dia menjadi pembunuh orang yang sedang lemah dan sakit. Apa, apa artinya semua ini? Sumatian Li menarik napas panjang dan memandang pemuda itu. Kemuraman dan kedukaan membeli yang di wajahnya sungguh berbeda dengan tadi ketika menghadapi maut, wajah pendekar itu berseri gembira. Kami telah menghina keluarga kau, bahkan telah menjatuhkan fitnah keji atas dirimu yang ternyata tidak berdosa. Aku merasa malu sekali. Maka ketika engkau datang, mewakili keluargamu, sungguh kebetulan bagiku karena aku dapat menebus dosaku itu. Kekuatan kita seimbang, akan tetapi aku sedang sakit dan kalau aku tewas di tanganmu dalam sebuah pertandingan yang adil, aku, aku tidak perlu malu bertemu dengan ayah bundamu. Tapi, lociampu, kami sekeluarga sama sekali tidak mendendam atas perlakuan jiwi lociampu sekeluarga karena ayah juga merasa yakin bahwa ada sesuatu di balik semua itu. Begitu saya kembali ke rumah, ayah dan ibu menegur saya tentang, eh, haha, tentang perkosaan yang katanya saya lakukan. Karena itulah saya penasaran, lociampu, dan ingin membuat terang duduknya persoalan, bukan karena dendam oleh penghinaan itu. Kalau toh ada penghinaan itu terhadap keluarga kami, tentu terjadi karena kesalah pengertian di pihak lociampu sekeluarga. Memang sebenarnya demikianlah, Chin Leong. Ada salah pengertian besar di pihak kami yang baru kami ketahui setelah terlambat, kata Kim Hui Eli dengan suara berat. Akan tetapi, lociampu, sebetulnya, apakah yang telah terjadi dengan Hui Yi, Bibi Hui? Jiwi Lociampu mengetahui perasaan saya terhadap Hui Yi, dan maafkan kalau pertanyaan saya itu terlalu mendesak, mengingat bahwa Hui Yi sekarang telah menikah dengan bahagia. Tidak. Dia, dia, ah, Sumatian Li tidak melanjutkan kata-katanya dan menunduk dengan muka muram. Chin Leong menatap wajah pendekar itu, lalu menoleh kepada istri pendekar itu. Akan tetapi keduanya tidak melanjutkan keterangan mereka dan nampaknya berat sekali untuk bicara. Akhirnya Kim Hui Eli berkata, Chin Leong, kami tidak dapat memberitahu kepadamu. Chin Leong menunduk, merasa terpukul hatinya. Dia bagai diingatkan bahwa dia bukanlah apa, apa, bukan keluarga dan tentu saja tidak berhak bertanya tanpa tentang diri Sumah Hui. Dia menundukkan mukanya dan berkata dengan suara berat, maaf, saya telah bersikap lancang. Tidak, Chin Leong. Engkau telah kejatuhan fitnah, biarpun kini kami mengaku telah salah paham menjatuhkan fitnah keji, akan tetapi engkau berhak mengetahui apa yang telah terjadi maka sampai kami menuduhmu. Akan tetapi, karena hal ini menyangkut pribadi Hui Ji, maka sebaiknya lah kalau engkau mendengarnya dari mulutnya sendiri, kalau ia mau menceritakan. Tapi, tapi, Hui sudah. Temui saja ia, Chin Leong, kata wanita itu. Ia sedang berlatih di telaga kecil sebelah barat di luar kota ini. Temui lah saja dan lihat saja perkembangannya nanti. Chin Leong sudah tahu di mana letaknya telaga kecil itu. Dia lalu memberi hormat kepada kedua orang tua itu, kemudian tanpa bicara lagi dia lalu keluar dan berlari cepat keluar dari kota Tianjin menuju ke barat, ke arah telaga itu, tanpa mempedulikan orang-orang yang memandang heran melihat seorang pemuda berlari-lari secepat itu. Seorang gadis dan seorang pemuda sedang berlatih silap di tepi telaga kecil itu. Latihan mereka sungguh akan mentakjubkan orang yang melihatnya. Akan tetapi tempat itu sunyi dan seandainya ada orang yang melihatnya, kiranya kedua orang muda itu tidak akan melakukan latihan di tempat itu. Tadinya mereka berlatih silap tangan kosong, saling serang dengan hebatnya dan dari sambaran kedua tangan mereka ada hawap pukulan yang sangat kuat menyambar-nyambar, menimbulkan angin pukulan yang membuat pohon di sekitar tempat itu bergoyang-goyang seperti tertiup angin keras. Kadang-kadang pukulan mereka itu mengeluarkan bunyi bercicitan, bahkan ada kalanya pukulan mereka mengeluarkan uap yang dingin sekali, kemudian berganti menjadi uap yang luar biasa panasnya. Keduanya sama tangkas, sama cepat dan pukulan-pukulan mereka sungguh mengiriskan hati siapa yang melihatnya. Setelah berlatih silap tangan kosong, saling serang sampai seratus jurus lebih, mereka beristirahat sebentar, kemudian mereka berlatih di tepi telaga. Bergantian mereka mengirim pukulan-pukulan ke arah air telaga dan bukan main hebatnya pukulan itu. Pukulan yang mengandung hawa dingin aneh sekali sampai air yang terlanda pukulan mereka menjadi beku seperti salju dan es. Kemudian, dengan pukulan yang hawanya panas mereka mencairkan kembali gumpalan-gumpalan salju itu, bahkan nona itu memasukkan lengannya ke air, menggerak-gerakannya dengan pengerahan tenaga, mengirim getaran-getaran melalui tangannya dan air di sekeliling lengannya menjadi panas. Mereka itu adalah Sumahwi dan Sumat Chiang Bun, dua orang putra dan putri pendekar Sumatian Li. Seperti telah kita ketahui, Sumatian Li merasa menyesal bukan main akan aidan musibah yang menimpa diri putrinya, merasa menyesal bahwa dia telah salah pilih, telah menaruh kepercayaan yang amat besar kepada seorang pemuda seperti Long Tech Chiang yang kemudian ternyata adalah seorang penjahat cabu murid Jai Hwe Asyawoke. Dia bukan hanya mempercayai pemuda itu, bahkan telah mengambilnya sebagai murid, sebagai ahli waris ilmu-ilmu silat keluarga Pulau Es dan juga telah memilihnya sebagai mantu. Setelah diketahuinya bahwa pemuda bejat ahlak itu seorang penjahat licik yang telah memperkosa Sumahwi, kemudian menggunakan nama Chin Leong untuk menjatuhkan fitnah, Sumakian Li baru sadar akan kebodohan dan kekeliruannya. Dia melarang kedua orang anaknya melakukan pencarian. Long Tech Chiang sudah terlampau lihai bagi mereka, apalagi di sampingnya masih terdapat seorang datuk sesat seperti Jai Hwe Asyawoke. Maka, dia lalu mengembeleng kedua orang anaknya itu siang malam tanpa mengenal lelah. Dua orang muda itu pun berlatih dengan amat tekunnya sehingga lewat dua tahun saja, mereka yang memang sudah mempunyai dasar ilmu-ilmu dari keluarga Pulau Es, telah menguasai kedua ilmu Hwe Yang Sin Chiang dan Suat Im Sin Chiang yang amat hebat itu. Sejak mengalami peristiwa yang amat menguncangkan batinnya, yaitu pemerkosaan terhadap dirinya yang disusul dengan guncangan-guncangan lain, Sumahwi kini nampak matang dan ada garis-garis penderitaan di ujung bibir dan ujung matanya. Usianya baru 22 atau 23 tahun, akan tetapi ia kelihatan lebih matang. Dia telah digembeleng pergalaman pengalaman yang amat menguncangkan batinnya. Pemerkosaan atas dirinya merupakan aib yang hebat, akan tetapi persangkaan yang sudah yakin bahwa pemerkosanya adalah Kau Chin Leong, pemuda yang dicintanya, benar-benar menghancurkan batinnya dan membuat ia hampir putus asa. Kemudian, semua ini masih disusul lagi oleh peristiwa keributan antara keluarganya dan keluarga Kau, dan yang kemudian sekali, kenyataan bahwa pemerkosanya ternyata sama sekali bukanlah Kau Chin Leong melainkan Loh Pek Chiang, pemuda yang menjadi Su Hengnya dan juga suaminya sendiri, benar-benar merupakan pukulan terakhir dadinya. Pukulan terakhir ini melandanya dengan perasaan-perasaan yang bercampur aduk. Ada rasa girang bahwa pemuda yang dicintanya, Kau Chin Leong, ternyata bukanlah seorang jahat dan sama sekali tidak melakukan perbuatan laknat itu. Rasa girang ini bercampur rasa penyesalan besar sekali karena ia telah menuduh pemuda itu, menuduhnya dan hampir membunuhnya. Bahkan menuduh Chin Leong langsung di depan orang tuanya yang mendatangkan penghinaan kepada keluarga Kau. Di samping rasa girang dan sesal yang hampir tak tertahankan olehnya ini, ada lagi rasa marah dan dendam yang berkobar-kobar terhadap Loh Pek Chiang. Dendam inilah yang membuat Sumahui berlatih dengan amat tekunnya, tidak ingat waktu, tidak mengenal lelah, seolah-olah tujuan hidupnya hanya tinggal belajar ilmu silat sepandai-pandainya untuk kemudian mencari dan membunuh Loh Pek Chiang si Jahanam. Sumah Chiang Bun juga berlatih dengan sama giatnya. Bukan saja karena semangat belajar encinya itu menular kepadanya, akan tetapi juga pemuda ini mengalami ketegangan dan guncangan batin karena konflik-konflik yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Melihat kelainan yang melanda batinnya, Chiang Bun menjadi gelisah sekali. Encinya merupakan orang pertama, bahkan satu-satunya orang yang dipercayanya dan yang mengetahui keadaan dirinya. Akan tetapi Encinya juga bingung dan tidak mampu menolongnya, bahkan tidak mampu memberi nasihat sehingga Chiang Bun lalu mencari pelarian dalam berlatih mati-matian. Dengan melatih diri mati-matian tanpa mengenal lelah itu, sedikitnya dia dapat melupakan kegelisahannya dan karena dia tidak banyak bergaul, maka kelainan itu pun tidak terlalu mengganggunya. Terima kasih.